Polisi melakukan mediasi dengan Habib Umar Assegaf melalui Polres Pasuruan Kapolres Pasuruan sudah lakukan langkah komunikasi dan koordinasi Dengan hasilnya Habib Umar Abdullah Assegaf telah memaafkan secara pribadi kejadian tersebut, kata Kabit Humas Pol Dajatim Kombes Truno Yudowisnu Andiko Dima Pol Dajatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat 22 Mei 2020 Truno menambahkan, saat kejadian pada Rabu 20.05, polisi lalu lintas di lokasi juga sudah menengahi kedua pihak Truno berharap, ke depannya tak lagi menemui permasalahan seperti ini Terlebih di momentum Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, keduanya kita harapkan dapat menahan emosi di bulan Ramadan ini serta pada masa menghadapi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini Mbuh Truno, selain mediasi dengan Habib Umar Assegaf, pihaknya melalui Polrestabes Surabaya juga melakukan mediasi dengan pihak Satpol PP Truno memaparkan, mediasi ini diharapkan bisa menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta nyaman di bulan Ramadan Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan dengan menambah gaduh suasana Ada satu hal yang menjadi catatan kita setelah dengan adanya viral tersebut ada beberapa pihak ketiga Yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh Mendompleng Memboncengi kejadian-kejadian ini, ungkapnya Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!